Intro Gue sebenernya pengen ngomongin tentang ilusi-ilusi yang ada di society gitu, di masyarakat Misalnya, tentang agama Tentang negara Tentang ekonomi juga Untuk pameran ini, untuk proyek ini Gue lebih fokus ke human capital Gimana kita ngeliat kita sendiri Sebagai tangka, sebagai hitung-hitungan Sebagai sesuatu yang bisa dikapitalkan Menjadi sebuah modal Lalu, habis itu gue break lagi Jadi beberapa karya yang terinspirasi Banyak banget dari temuan-temuan gue Dari barang maupun temuan-temuan gue di internet Itu yang berhubungan sama data-data Dan juga diagram-diagram tentang human capital itu Di sini ada beberapa karya yang ngomongin Tentang organisasi Kita kan punya ide tentang Gimana masyarakat kita harus berjalan gitu ya Nah, itu kalau menurut gue Hubungannya soal Gimana kita ngedefinisikan kita sendiri Kebanyakan karya di sini Asalnya dari found object Yang gue dapat dari Kebanyakan dari pasar loak Benda-benda itu kan anonimos Kita itu benda-benda yang Udah dibuang, udah disengkirkan Tapi sebenernya banyak banget Kita bisa ngeliat dari situ gitu Ada harapan, ada mimpi, ada pegagalan Ada keberhasilan juga disitu Nah, itu gue olah lagi Lalu gue jadiin narasi baru dari kode-kode yang gue kumpulin itu Gue punya ide untuk ngambil sandalier Karena itu domestik, itu deket sama kita Mungkin hampir sebagian besar dari kelas manapun Itu pasti pernah punya gitu Baik yang palsu maupun yang beneran mahal gitu ya Jadi itu gue ambil benda itu, objek itu Karena gue kepengen orang juga nge-relate sama Sama benda itu Dan ini sebenernya idenya dari karya yang screen printing itu Dari data-data badan pusat statistik Yang berhubungan sama human resource development Kayak kualitas manusia, kualitas pendidikannya Kualitas kesehatan, kaitan-kaitan ada datanya Itu gue ambil Lalu gue jadiin, gue jadiin grafik Gue kepengen itu, gue transport lagi ke bentuk yang lain Gue nemu ada satu keluarga 80-an Yang slide karuselnya itu dibuang Cuma yang gue perlihatkan perjalanan bapaknya aja gitu Kalau menurut gue menarik juga sebenarnya Gimana sama pameran ini Gimana bapak sebagai posisi pusat Ya di masyarakat, ya di negara Bapak pembangunan, apa segala bentuk Kayak gitu-gitu Kalau bukunya yang paling tua tuh tahun 30-an Ada yang tentang kepercayaan, keagama, belief Nation, state, negara, ekonomi, capitalism Yang kalau menurut gue ini tiga hal yang selalu beririsan gitu Sebenarnya ini storik elemen banget gitu ya Awal-awal Indonesia atau masyarakat kita Dari yang tradisional menjadi modern gitu Dan itu gue pengen ngasih lihat proses shift-nya itu gitu ya Dan juga perkembangannya atau tegangan-tegangannya sampai sekarang gitu Selamat berhari-hari, selamat menikmati, selamat membaca Terima kasih